Hijrah tapi fanatik buta sama kelompok Sudah tahu lemah, sudah tahu baru belajar Kok fanatik kelompok? Susah ini Kalau hijrah itu, maka kemudian dia itu menerima Ketika dia khusnondon kepada setiap orang Bukan malah kemudian membangun fanatisme kelompok Yang kemudian ketika dia fanatisme kelompok Fanatik kelompok itu akan menghalalkan kebencian kepada saudaranya Ingat kata-kata saya ini Orang kok sampai benci sama saudaranya Tapi tidak pernah merasa berdosa ketika menghujat saudaranya Itu pasti penyebabnya virus fanatik buta Banyak gak orang yang kemudian ketika hijrah Kemudian langsung membangun fanatisme kelompoknya Lalu kemudian ketika dia sudah kemudian hijrah Akhirnya apa? Semua perkara yang dilakukan oleh orang lain Dan kelompok lain yang bukan sama dengan tempat dia belajar Salah Dia pakai kacamata hitam untuk melihat orang lain Tetapi memakai kacamata bening ketika melihat kepada dirinya dan teman-temannya Susah kalau kayak gitu Nah dari kehormatan orang itu murah bagi orang yang sudah fanatik buta Antum merhatikan teman antum sudah fanatik dan tidak fanatik Kecil cara kemudian membedakannya Kalau dia sudah gampang menghujat itu fanatik Dan pasti dia pernah merasa berdosa Nyantai aja fullan begini, fullan begini, fullan begini Habis itu minum es kelapa Disangkanya menghujat itu tidak dosa besar di sisi Allah gitu Padahal satu kehormatan itu hutangnya kita dihadapan Allah Dan akan dibayarkan sebelum kita mati Antum kalau kemudian ketika hijrah Setelah itu menghujat orang gitu Ngomong sesuatu yang antum tidak fahami Tapi antum sok tahu ngomonginya Maaf akhi Dosa kita ketika niop lilin Ketika ulang tahun Itu lebih rendah Lebihkan ribuan kali lipat daripada dosa kita menghujat orang lain Dosa kita kemudian ketika kita ngitung mundur Ketika kemudian tahun baru Itu lebih ringan daripada kemudian ketika kita sudah melonggar Dan sudah melanggar kehormatan orang yang beriman kepada Allah Makanya kalau kita kemudian hijrah itu Ngertilah antum itu pada ranah mana Tahapannya mana Antum tinggal belajar Antum punya insting Antum punya perasaan Antum punya otak Antum punya akal Antum kan akan tahu Antum kalau sudah membangun fanatik mengkelompok Antum bisa jamin bahwasannya semua itu pasti benar di tempat itu Belum tentu akhi Tidak ada kemaksuman Anda kan sudah mengatakan berkali-kali kepada antum Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Ketika Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Aisyah Loh berkali-kali kan kita nyampaikan kayak gitu Kalau kemaksuman itu kemudian sudah wafat dengan wafatnya Rasulullah Ketika Rasulullah itu meninggal dunia Berarti tidak ada lagi yang maksum Loh kalau tidak ada yang maksum Loh kenapa kita kemudian fanatik buta Kita tidak fanatik Kita fanatik sama manhaj Satu sama fanatik sama akidah Sama fanatik buta itu sebenarnya Nanti ketemu sama orang-orang yang sama akidahnya pun saling mencela Karena apa? Kita ini bisa menghormatin orang itu Bukan karena satuan akidah Tidak Hati yang bersih Cermin dari akidah yang bersih Bukan berarti nanti kalau kita mendiamkan Bukan berarti ketika antum Kemudian ketika tidak fanatik Kemudian kita diamkan Yang salah luka Siapa sih? Kalau orang yang mencintai orang mu'min Anda itu heran ya Kalau ada orang Pingin mencintai orang yang beriman Pingin menghormati orang yang beriman Seakan-akan orang semacam ini Tidak akan pernah mengingatkan orang yang salah Emang yang mengingatin orang yang salah itu harus antum Dan semuanya harus kasar Harus ngomong-ngomong kepada antum Untuk laporan saya sudah mengingatin Pulang-pulang-pulang Ingkarul mungkar itu kan ibadah Biar kita dengan Allah lah Tidak usah kemudian menilai ketika tidak faham Kita bayun yang baik Makanya Masya Allah Kalau ketika anak dan antum hijrah Ayo buka kita Baca Jangan ngajinya itu ngaji kuping Jangan cepat terpesona Habis ngaji baca Dibaca bukunya Referensinya dibaca Semuanya dikaji Karena biasanya fanatik itu apa? Itu cara instan yang paling baik Untuk menenangkan hati Ketika otaknya memang tidak mau belajar capek Tidak mau capek untuk belajar Akhirnya apa? Sudahlah fanatik saja Enak gampang Tau usah saya juga pasti benar Lo apa bedanya dengan orang yang kita sering tuduh Wah antum ini fanatik sama Kiai Linti kan bukan fanatik juga sama Ustadz Itu kan sama akhirnya Yang non-tap Sampaih Terima kasih.